Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap dan menangkap 5 dari 8 orang komplotan pelaku Bekal, diantaranya mereka adalah AK, FM, TF, JK, dan DW. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya masih buron dan masih dalam pengejaran petugas, yang berinisial AD, DR, dan 1 diantaranya seorang wanita berinisial YT. 5 orang komplotan pelaku itu dibekuk petugas di rumah kontrakan depan toko Aladin, Jalan Rawa Semutraya Margayu, Bekasi Timur, selesai melakukan aksi kejahatan terhadap korban seorang wanita bernama Liz Destania. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kompespol Indarto bilang, modus dari komplotan itu berbeda-beda, yaitu menyamar sebagai ojek online, berpura-pura berpacaran, dan mencuri sepeda motor dengan cara konvensional menggunakan kunci letter T. Dari pengakuan pelaku, mereka sudah melakukan aksi pencurian di 50 lokasi kejadian dan tempat terpisah. Setiap melakukan aksinya, mereka dilengkapi dengan senjata tajam jenis golok, helm ojek online, dan sejumlah kunci letter T. Dan satu orang sebagai kapten terpaksa ditembak kakinya. Mengungkap kasus pencurian benar bermotor. Ini termasuk besar. Jadi yang kita amankan ada 5 orang. Dalam pengakuannya, dia sudah melakukan dalam setahun terakhir ini 50 TKP di Bekasi Kota. Dari 50 TKP ini memang sedang kita cari laporan polisinya, baru ketemu 12. Dan kita sudah bisa mengamankan 4 kendaraan bermotor dari 12 LP itu. Yang menarik ini modus operandinya ya, untuk diwaspadai. Modus operandinya berbagai macamnya dia. Yang pertama itu, dia menyamar sebagai pengudi ojek online. Lalu ada temannya juga, pura-puranya penumpangnya. Sehingga dia masuk-masuk mencari sasaran, tidak dicurigai. Karena kan pura-puranya tukang ojek. Ketika dia pelan-pelan begitu, ada sasaran yang empuk, motor yang tidak terjaga, diambil sama dia. Itu satu modusnya. Lalu yang kedua, dia berpacaran. Makanya ada perempuannya. Ada perempuan ya? Jadi dia sama perempuan, satu lagi, dia gonceng pura-pura pacaran. Pura-pura pacaran, lalu bertamu. Bertamu di sebuah rumah. Pura-pura mau bertamu sebetulnya, karena tidak ketemu orangnya. Pura-pura mau bertamu, orangnya tidak ada, ada motor nganggur, ambil. Yang terakhir, konvensional pakai letter T. Dia ada tiga modus yang diambil. Lalu mereka ini juga pemain curas. Jadi, makanya kita lihat, rekan-rekan BB-nya itu ada tajam juga, ada dan pistol mainan. Jadi, ini mainan ini, tapi dipakai juga. Dan dia residivis. Dia residivis, dia sudah pernah ditahan dalam kasus begal juga, curas juga. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan sejumlah sepeda motor hasil curian dan senjata api mainan untuk menakut-nakuti korbannya. Sedangkan akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 Junto pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Amarullah Badar TV Bekasi